. Sebuah warung di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban selama ini menjadi markas penjudi domino untuk cepat menjadi kaya. Kondisi tersebut membuat resah warga di Desa Pugoh, Bancar hingga akhirnya melaporkan ke Polres Tuban. Setelah diselidiki, ternyata benar warung milik urip warga setempat digunakan para penjudi domino untuk taruhan. Saat penggerebakan pada Senin 23 Januari 2023 sekitar pukul 14 WIB, petugas memergoki ada empat penjudi domino di warung tersebut. Saat petugas sudah tiba di lokasi, tiga penjudi domino menyerah tanpa melawan saat akan ditangkap petugas. Akan tetapi, ada satu penjudi yang berhasil melarikan diri dengan identitas dan alamatnya sudah dikantomi polisi. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKPM, Gananta saat dikonfirmasi membenarkan perkara judi domino di Kecamatan Bancar meresahkan warga setempat. Saat ini kita menghasilkan penangkapan terhadap dua perkara judi, yang pertama adalah perkara judi rogel, di mana terjadi di wilayah Jatirogo, yang kita aman kan satu tersangka, Indonesia B dengan usia 51 tahun, alamat Jatirogo, dengan kita juga mengamankan beberapa barang putih, berupa uang dunai, dan juga rekapan, serta di situ dapat alat tulis yang dikenakan untuk menggunakan perekapan data-data. Mereka para penjudi tertangkap basah sedang judi dengan taruhan uang tunai. Tiga penjudi yang tertangkap, lanjut Gananta berinisial SA, 58, dan MA, 55, asal desa Ngampelrejo, Bancar, dan KO, 41, asal desa Pugoh, Bancar. Sedangkan yang masih burung berinisial SR berdomisili di desa Karangrejo, Bancar. Perbuatan judi domino warga kecamatan Bancar tersebut melanggar pasal 303 ayat 91, kedua EKUHP subsidir pasal 303 bis ayat, satu, kedua KUHP penjudi domino tersebut terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Bloktuban TV, Ali Imron mewartakan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.